Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Kota Cimahi, Dikdik Suratno, Nugrahawan, membuka Musyawaroh Daerah atau Musda 5 LDI Kota Cimahi. Acara tersebut digelar di Gedung Serbaguna Pondok Pesantren Baitu Iza pada Rabu 26 Juli 2023. Pada kesempatan itu, Dikdik Suratno mengapresiasi LDI Kota Cimahi yang telah berkontribusi bagi kota melalui berbagai program kerja. Ia juga mengungkapkan Musda 5 LDI Kota Cimahi menjadi ajang untuk menyatukan berbagai elemen masyarakat dalam membangun kota Cimahi. Ini adalah sebuah contoh bagaimana masyarakat Cimahi bisa bersatu. Dia yang hadir dari berbagai elemen masyarakat, dari berbagai unsur keagamaan. Alhamdulillah, ini contoh bagaimana Cimahi harus mengembangkan sikap seperti ini. Dan tentu ini menjadi hal yang kami apresiasi untuk LDI Kota Cimahi. Menanggapi hal tersebut, Ketua DPD LDI Kota Cimahi, Dewi Hartono berharap, melalui Musda tersebut, LDI Kota Cimahi dapat mempererat hubungan dan bersenergi dengan pemerintah Kota Cimahi. Harapannya kedepannya dengan Musda ini, semua hubungan baik dengan berbagai pihak itu akan terjalin semakin erat dan kita akan lebih mudah dalam membantu berkontribusi ke pemerintah Cimahi itu, kita akan lebih mudah lagi. Sementara itu, Ketua DPD LDI Provinsi Jawa Barat, Diki Harun berharap, Musda 5 LDI dapat menghasilkan program strategis yang bersinergi dengan pemerintah Kota Cimahi. Implementasinya, LDI Kota Cimahi dapat merumuskan program yang merujuk pada 8 bidang pengabdian LDI sebagai program prioritas. Walaupun kita adalah lembaga dakwah, tapi kita sadar bahwa dakwah itu tidak berdiri sendiri. Oleh karenanya, DPP membuat 8 program unggulan itu menunjukkan bahwa LDI tidak hanya berdakwah secara alisan, tetapi LDI berdakwah secara bilhal. Musda 5 Kota Cimahi kembali mengetapkan Dwi Hartono untuk memimpin LDI Kota Cimahi selama 5 tahun ke depan. Ia bertekad bekerjasama dengan semua pihak untuk meningkatkan kontribusi LDI di Kota Cimahi. Terima kasih. Terima kasih.